Nah, pada pengamatan generatif tanaman, dimulai dari menghitung bobot segar hasil tanaman. Bobot segar hasil tanaman adalah bobot suatu tanaman yang masih memiliki kandungan air di dalamnya tanpa melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui biomasa tanaman yang merupakan akumulasi hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk mengetahui bobot segar hasil tanaman, kamu juga perlu mempersiapkan beberapa alat dan bahan nih. Di antaranya yaitu timbangan digital analitik, kantong plastik atau wadah penampungan tanaman, alat tulis, dan juga sampel hasil tanaman atau bagian tanaman yang telah dipanen. Pastikan sampel yang akan kita gunakan telah bersih dari kotoran yang menempel. Setelah itu, apabila kondisi sampel masih basah, maka harus dikering-anginkan dengan suhu ruangan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tidak ada sisa air yang menempel, sehingga akan diperoleh bobot murni hasil tanaman. Kemudian, masing-masing organ tanaman ditimbang menggunakan pimbangan analitik. Dan jangan lupa, catat hasil yang diperoleh. Setelah diperoleh semua bobot organ tanaman, maka seluruh bobot tersebut dapat dijumlahkan untuk memperoleh total bobot segar tanaman. Volume akar juga perlu dihitung. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan penyerapan unsur hara, serta metabolisme yang terjadi pada akar tanaman. Volume akar adalah salah satu parameter pertumbuhan tanaman yang dapat mengetahui seberapa besar sih ukuran akar dalam satuan ruang. Nah, untuk dapat menghitung volume akar tanaman, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Alat yang perlu kita siapkan diantaranya gelas ukur dan alat tulis. Caranya, akar dipotong membentuk silinder, lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air, hingga batas terbentuk. Nah, kenaikan volume air yang terjadi setelah akar dimasukkan adalah volume akar tanaman dengan satuan sentimeter kubik atau milimeter. Ukuran gelas ukur juga berpengaruh. Semakin besar ukuran gelas ukur, maka hasilnya semakin tidak akurat. Terima kasih telah menonton!